Terima kasih Kiranya kami sungguh diterangi Roh batin dan jiwa kami Sehingga apa yang bersumber dari dalam Tuhan Terus akan kami nampakkan Dalam hidup periman kami Menghasilkan satu pilihan Dalam ketaatan Yang seturut dan sesuai dengan kehendakmu Ya Tuhan Yang melaluinya Dalam kekuatan yang kau anugerahkan itu Kami terus dimampukan untuk bertanggung jawab Atas pilihan Yang boleh kami ambil Dan semuanya Tuhan Sungguh Menyenangkan hatimu Memuliakan dirimu Dalam hidup yang berlaku Firmanmu Tuhan Akan menjadi sumber segala Kan itu Tuhan Tolong hambamu yang menyampaikan Dan kami semua yang mendengarkan Kiranya dalam kekuatan rohmu yang kudus Sesuai Dengan apa yang Tuhan inginkan Dalam Tuhan kami Yesus Kristus Kami mohonkan doa kami ini Amin Kejadian 2 Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 Dan pasalnya yang ketiga Ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ke-7 Demikian firman Tuhan Tuhan Allah mengambil manusia itu Dan menempatkannya dalam taman Eden Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia Semua pohon dalam taman ini Boleh kau makan buahnya Dengan bebas Tetapi Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu Janganlah kau makan buahnya Sebab pada hari engkau memakannya Pastilah engkau mati Pasal yang ketiga Ayat pertama sampai dengan yang ke-7 Manusia jatuh Kedalam dosa Adapun ular Ialah yang paling cerdik Dari segala binatang di darat Yang dijadikan oleh Tuhan Allah Ular itu berkata kepada perempuan itu Tentulah Allah berfirman Semua pohon dalam taman ini Jangan kamu makan buahnya Bukan Lalu sahhut perempuan itu Kepada ular itu Buah pohon-pohonan dalam taman ini Boleh kami makan Tetapi Tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman Jangan kamu makan Ataupun neraba buah itu Nanti Kamu mati Tetapi Ular itu berkata kepada perempuan itu Sekali-kali Kamu tidak akan mati Tetapi Allah mengetahui Bahwa pada waktu kamu memakannya Matamu akan terbuka Dan kamu akan menjadi Seperti Allah Tahu tentang yang baik Dan yang jahat Perempuan itu melihat Bahwa buah pohon itu Baik untuk dimakan Dan sedap kelihatannya Lagipula Pohon itu Menarik hati Karena memberi pengertian Lalu Ia mengambil dari buahnya Dan dimakannya Dan diberikannya juga Kepada suaminya Yang bersama-sama dengan dia Dan suaminya pun Memakannya Maka Terbukalah mata mereka berdua Dan mereka tahu Bahwa mereka Telanjang Lalu Mereka menyemat Daun pohon arah Dan Membuat Jawat Berbagialah orang yang Memberi telinga Dan hati Dan yang Memlakukan Sabda Tuhan Hosiana Amin Selamat Minggu Prapaska Yang pertama Wah kepanjangan ya Mbak Bibi ya Selamat hari Minggu Jawabannya langsung Selamat hari Minggu Raja Salman Siapa yang diundang Bertemu dengan Raja Salman Bapak Ibu Wah ada yang menunjuk Di sebelah kiri sana Raja Salman Yang menjadi Trending topik Sebelum Kedatangannya Tiba ke Indonesia Sangat Menjadi Fenomenal Lihat eskalatornya Jadi waktu kemarin Saya pergi keluar kota Dan agak terengah-engah Naik eskalator Naik tangga jalan Ada yang bilang Bu lain kali Bawa eskalator sendiri Rupanya mengingatkan Tentang Raja Salman Yang khusus Membawa Eskalatornya Sendiri Bapak Ibu Terkasih Ketika Raja Salman Juga Hadir Dan tentunya Mengundang 28 Tokoh Umat Agama-agama Ya 28 Tokoh Agama Dan Beliau hadir Dengan Pesan yang Sungguh Luar Biasa Apa itu Pesannya Dikatakan Dikatakan oleh Raja Salman Ada Dua bagian Kita Hendaknya Bekerja sama Untuk terus Menjalin Komunikasi Dengan dialog Di antara umat Beragama Agar dapat Memperkuat Nilai-nilai Toleransi Kata Raja Salman Dalam pertemuan Dengan 28 Tokoh Agama tersebut Dan ditambahkan Semua agama Berusaha Untuk menjaga Hak-hak Manusia Dan Kebahagiaan Mereka Karenanya Penting Untuk Memerangi Radikalisme Dan Ekstremisme Yang ada Demikian Tambah Raja Salman Dalam Kata Sambutannya Bagian ini Bapak Ibu Terkasih Rupanya Memberikan Kesan Tersendiri Apakah Bagi saya Secara pribadi Apakah Bagi Bapak Ibu Yang terkasih Juga Sebagai Secara pribadi Sebagai Raja Dia punya Kuasa Sebagai Raja Dia Bisa memilih Untuk tidak bersikap Seperti itu Tapi Dia memilih Dengan Pandangan Apa yang Dihayati Dalam hidup Keagamanya Dan sesungguhnya Sudara aku Ketika orang Menghayati hidup Keagamanya Demikian Maka sungguh Dia Bisa punya Pandangan Yang demikian Sekalipun Dia seorang Raja Karena itu Saya mencatat juga Ketika ada Kesan Dari Seorang Rekan Penatua Dalam salah satu Media sosialnya Dan Ada diantara kita Saya mencatat Bapak Ibu Terkasih Dia menuliskan Demikian Saya terkesan Kesan berat Dengan Suguhan Gerak-gerik Dan senyumnya Selama di Indonesia Tidak ada Kesombongan Rohani Malah Memancarkan Keagungan Dan kemuliaan Apa adanya Sebagai Seorang Pemimpin negara Sebagai Raja Dengan Senyumannya yang Kas Dan Tangannya yang Melambai Dan Dia juga Memberikan Ucapan Selamat Dengan Perempuan Dan Perempuan itu Adalah Ketua PGI Salah satunya Dari sekian Banyak Wanita Lawan Jenisnya Tapi Dengan Kerendahan Hati Dia Menyampaikan Selamat Yang Tulus Dari Dasar Hati Yang Dalam Bapak Bapak Terkasih Saudara Sekalian Ini yang Sungguh-sungguh Kalau kita Hayati Kalau kita Boleh Analisa Kita boleh Kaji Bersama-sama Dalam Tanggung jawabnya Sebagai Seorang Pemimpin Yang Hadir Sebagai Teladan Publik Figur Yang Juga Menjadi Tokoh Yang Sungguh Bagaimana Dia Menyatakan Secara Jelas Dalam Hidup Kesehariannya Dalam Hidup Kebersamaannya Dengan Semua orang Maka Sesungguhnya Inilah Yang Dinampakkannya Raja Melaluinya Bisa Berbuat Dengan Leluasa Dalam Kacamata Dunia Dia Punya Segala Tentunya Ini yang Menjadi Pembelajaran Berharga Di Tengah Tengah Kehidupan Bangsa Negara Indonesia Yang Seringkali Menjadikan Kuasa Yang Seringkali Menjadikan Status Yang Dilekatkan Oleh Siapapun Juga Pada Dirinya Yang Melaluinya Kerendahan Hati Itu Keterbukaan Diri Itu Menjadi Sesuatu Yang Langkah Tapi Apa yang Mulai Tuhan Nyatakan Di tengah Tengah Hidup Berbahasa Menegara Kita Kiranya Menjadi Angin Yang Sejuk Menjadi Atmosfer Yang Meneduhkan Dan Mendamaikan Dan Itu Berangkat Dari Pilihan Yang Sangat Bertanggung Jawab Dan Berangkat Dari Penghayatan Hidup Keagamaan Sebagaimana Yang Tuhan Yang Esa Itu Tentunya Inginkan Justru Yang Kita Pelajari Di Minggu Prapaskah Yang Pertama Ini Kita Sama-sama Bisa Merasakan Tidak Mudah Orang Sampai Pada Pilihan Yang Seperti Itu Apalagi Ketika Begitu Banyak Simbol Simbol Status Apapun Yang Dikenakan Oleh Dunia Dalam Dirinya Tapi Ketika Sesuara Mampu Memilih Dan Sadar Bahwa Apa Yang Dia Pilihnya Itu Menjadi Tanggung Jawab Maka Sungguh Orang Itu Memeniatakan Hanya Dekat Dengan Allah Hanya Dekat Dengan Tuhan Pilihan Itu Sungguh Bisa Aku Ambil Dan Itu Bukan Memulihkan Diri Manusia Tapi Memulihkan Tuhan Yang Disembah Yang Diimani Dan Diikutinya Ini Yang Tidak Terjadi Dalam Diri Seorang Adam Dan Hawa Justru Di satu Sisi Kita Bisa Melihat Penginian Yang Seperti Itu Yang Mungkin Pada Jaman Sekarang Menjadi Barang Yang Langka Tapi Di Sisi Lain Kita Juga Belajar Bahwa Sejak Dari Dulunya Manusia Tidak Mudah Bisa Sampai Pilihan Yang Demikian Karena Ketika Sudah Ada Kuasa Diberikan Oleh Tuhan Kepada Mereka Dalam Ayat Yang 15 Dikatakan Tuhan Allah Mengambil Manusia Itu Dan Menempatkan Dalam Taman Eden Untuk Ini Mandat Ini Kuasa Ini Kepercayaan Mengusahakan Dan Memelihara Taman Itu Semua Pohon Dalam Taman Ini Boleh Kamu Makan Buahnya Dengan Bebas Kebebasan Seringkali Menjadi Kebebasan Kebebasan Seringkali Tidak Ditempatkan Dalam Ketaatannya Kepada Allah Kebebasan Seringkali Menempatkan Seorang Manusia Seolah Bisa Punya Kuasa Untuk Mengambil Pilihannya Sendiri Dan Disana Rawan Sekali Akan Godaan Yang Bisa Masuk Kapan Saja Karena Ketika Ayat 17 Menyatakan Tetapi Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Itu Janganlah Kamu Makan Setiap Kebebasan Bapak Ibu Terkasih Ada Batasan Tapi Bukan Untuk Mengekang Kebatasan Kebebasan Itu Tapi Kebebasan Yang Turut Dan Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Inginkan Tuhan Tentunya Tidak Akan Pernah Membiarkan Ketika Ciptaannya Yang Berharga Itu Kebebasan Dalam Meletakkan Kebebasannya Yang Akan Menjatuhkan Dirinya Diri Mereka Yang Akan Membuat Mereka Terpisah Dari Dia Allah Bapak Ibu Terkasih Dalam Kasihnya Yang Tidak Pernah Berubah Maunya Selalu Dekat Dengan Manusia Ciptaannya Itu Tapi Persoalannya Apakah Manusianya Mau Selalu Dekat Dengan Dirinya Dan Untuk Dekat Dengan Dirinya Yang Tak Berdosa Itu Karena Dia Tak Tersentuh Oleh Dosa Tentunya Sebagai Manusia Belajar Untuk Tidak Jatuh Dalam Dosa Dan Karena Itulah Kebebasan Itu Harus Diletakkan Dalam Ketaatan Supaya Engkau Mengerti Kebebasan Yang Sejati Yang Tidak Menyemuskan Engkau Menyemuskan Dirimu Sehingga Engkau Jauh Dan Terpisah Dariku Sebagai Allah Ini Yang Tidak Mampu Dipahami Oleh Adam Dan Hawa Karena Pasal Yang ketiga Mencatat Manusia Jatuh Kedalam Dosa Allah Sudah Memagari Allah Sudah Membatasi Dalam Kasih Karunianya Dalam Kasihnya Supaya Engkau Tidak Jauh Di Taman Yang Sudah Aku Percayakan Kepadamu Engkau Tinggal Menikmati Tapi Manusia Memilih Tidak Mau Dekat Dengan Allah Dan Memilih Menerima Sebuah Resiko Yang Akhirnya Harus Diterima Bapak Ibu Sudah Terkasih Dalam Tuhan Kitas Kristus Ada Adapun Ular Sebagai Ciptaan Tuhan Yang Berharga Juga Dia Mengatakan Tentulah Allah Berfirman Semua Pohon Dalam Taman Ini Jangan Kau Makan Buah Bukan Godaan Itu Selalu Tidak Jauh Dari Kehidupan Kita Dan Masih Ingat Akan Perintah Tuhan Masih Memelihara Apa Yang Tuhan Firmankan Dinyatakan Dengan Sangat Jelas Sekali Dalam Menyikapi Godaan Tetapi Ketika Allah Mengatakan Sekali Kali Kamu Tidak Akan Mati Pada Tuhan Mengatakan Kalau Kamu Melanggar Perintah Ini Kamu Akan Mati Mati Terputusnya Hubungan Allah Dengan Manusia Terpisahnya Manusia Dari Allah Tapi Bukankah Seringkali Bapak Ibu Godaan Itu Juga Diungkapkan Sekali Kali Cobalah Sekali Kali Tapi ketika Kita Jatuh Kita Dalam Keperdosaan Dalam Segala Kedagingan Kita Tidak Mudah Untuk Melepaskan Dari Yang Sekali Kali Itu Bahkan Kalau Seseorang Mengatakan Dosa Itu Nikmat Dosa Itu Mengikuti Apa Yang Kita Gendaki Dan Dan Punya Kenikmatan Tersendiri Menurut Manusia Ketika Allah Mengetahui Dan Allah Menyapa Mereka Lihat Karakteristik Manusia Yang Satu Menyalakan Ular Yang Satu Menyalakan Manusia Yang Lain Dan Semuanya Adalah Salah Di hadapan Tuhan Manusia Memilih Tapi Tidak Mampu Bertanggung jawab Akan Pilihannya Itu Sampai Dengan Ayat Yang ketujuh Kita bisa Merasakan Perempuan Mengatakan Karena Ular Dan Karena Perempuan Kalau Nanti Kita Membaca Keseruan Dalam Pasal Yang Ketiga Ini Semuanya Punya Tanggung jawabnya Masing-masing Akan Pilihan Yang Mereka Ambil Di Minggu Prapaskah Yang pertama Ini Bapak Bia Terkasih Kita Mau Belajar Melalui Peristiwa Ini Setiap Orang Punya Pilihan Setiap Orang Berada Pada Ruang Untuk Sadar Apapun Saya Harus Memilih Namun Bapak Ibu Terkasih Di Sermon Satu Istilah Yang Saya Catat Dalam Satu Bagian Bagaimana Tuhan Saya Bisa Memilih Apa Yang Berkenaan Apa Yang Sesuai Dengan Kehendakmu Melakukan Kehendak Allah Manusia Mendapat Tantangan Untuk Menentukan Kebebasan Yang Dia Miliki Itu Mau Dibawa Kemana Bukankah Dengan Kebebasan Ini Manusia Mengenal Batas Sadar Kelemahannya Sekaligus Kekuatannya Dan Bakatnya Apapun Otonomi Yang Dia Genggam Dalam Tangan Itu Mau Disalurkan Kemana Dalam Kesedaran Inilah Kemampuan Manusia Memahami Kebebasannya Atau Kemampuannya Untuk Memahami Dirinya Sesuai Dengan Kehendak Allah Bukan Asal Mau-maunya Sendiri Kehendaknya Dengan Demikian Sudaraku Menjalankan Kendak Allah Adalah Misteri Resiko Dari Kebebasan Manusia Sebuah Kebebasan Yang Diberikan Dan Diserahkan Di bawah Kaki Salib Dengan Cinta Kepadanya Bukankah Dengan Salib Yesus Pun Meletakkan Kebebasannya Kedalam Tangan Manusia Yang Ingin Menyalibkannya Inilah Tantangan Dasar Dari Kesediaan Untuk Melakukan Disermen Dan Kemudian Memeluk Kendak Allah Sebagai Sebuah Pilihan Hidup Saya Raja Kita Tentunya Lebih Dari Seorang Raja Salman Raja Kita Juga Dengan Sengaja Memilih Meletakkan Kebebasan Dan Ketaatannya Untuk Menjalani Salib Dalam Kasihnya Yang Tidak Pena Berubah Ketika Dia Tahu Ciptaannya Jatuh Dalam Dosa Dia Bukan Allah Yang Cuci Tangan Lepas Tangan Tapi Dia Allah Yang Turun Tangan Memilih Sama Dengan Manusia Sang Juru Selamat Dunia Minggu Prapaskah Sudaraku Menjadi Sebuah Ruang Untuk Sudara Dengan Saya Melatih Bagaimana Hidup Memilih Apa yang menjadi Kehendak Allah Karena itu Kalau ada seorang Berdoa Melatih Kedisiplinannya Dalam Ketaatannya Kepada Allah Di sermon itu Bapak Ibu Itu bukan merupakan Sebuah hasil Semata Tapi proses Dalam Keseharian Kita Bagaimana Menjadi Sebuah seni Menemukan Apa yang menjadi Panggilan Allah Kehendak Allah Dalam Kehidupan Setiap Hari Menarik Sekali Kalau Bini Niktus Pernah menulis Perlu Mengenal Dimana Allah Hadir Dan dimana Allah tidak hadir Tapi benar Kasih Apa ini Artinya Tentunya Maksudnya Allah selalu Hadir Tapi kita Lihat dalam Kegagalan Manusia pertama Ketika Disana Sungguh Mengandalkan Pada kekuatan Diri semata Maka Apa yang Dia pilih Sungguh Tidak menghadirkan Apa yang Allah Gendaki Apakah artinya Melakukan Kehendak Allah Apakah Diminta oleh Allah Padaku Bagaimana Caranya Agar aku Dapat Melakukan Kehendak Allah Dengan Jalan Apa Dan Bagaimana Itu Diaktualisasikan Sebuah Pertanyaan Pertanyaan Ketika Punya Tiga Jawaban Yaitu Mencari Menemukan Melakukan Dan Merasakan Sedara Lihat Tiga Kata kerja Di sana Artinya Kalau biasa Ditanya Kepada Para pendeta Bagaimana Tahu Gendak Allah Sedara Kedisiplinan Rohani Kedisiplinan Spiritualitas Berrelasi Intim Dengan Tuhan Sungguh Ketika Kapanpun Saya harus Memilih Sesuai Dengan Gendak Maka Disitu Bukan Gendak Diri Kita Yang Kita Kedepankan Tapi Apa Yang Allah Gendaki Melalui Firmanya Melalui Perintahnya Latihan Berpuasa Sebenarnya Sungguh Membuat Ruang Untuk Kita Bagaimana Belajar Tidak Melulu Mengikuti Kehendak Kedagingan Kita Karena Kita Masih Hidup Dalam Daging Dan Darah Hidup Dalam Dunia Bagaimana Melatih Tidak Semuanya Sesuai Dengan Apa Menjadi Maunya Saya Dan Disana Saya Belajar Melihat Apa Yang Allah Kendaki Dan Itu Bukan Satu-satunya Menjadi Kepentingan Saya Tapi Kepentingan Tuhan Melalui Kehidupan Yang Lebih Baik Kiranya Mengawali Minggu Prapaskah Yang pertama Ini Diawali Dengan Rabu Menyadari Tuhan Kami Sadar Bukan Hanya Karena Dosa Mula-mula Kami Telah Berdosa Tapi Dari Dosa Perbuatan Kami Setiap Hari Kami Sadar Untuk Selalu Dekat Dengan Tuhan Sehingga Pilihan Apapun Yang Aku Ambil Sungguh Aku Belajar Bertanggung Jawab Karena Aku Sadar Benar Bahwa Ini Bukan Hanya Semantai Demi Kepentinganku Tapi Demi Kepentingan Allah Apa Yang Allah Kendaki Boleh Nampak Dalam Kehidupanku Menarik Sekali Sedara Kalau Di sermon Dalam Bahasa Inggris Rupanya Sinonim Juga Dari Kata Hikmat Dan Hikmah Karena Itu Kalau Dalam Yakobus Yakobus Pasal Yang Pertama Dikatakan Ayat Yang Kelima Tetapi Apabila Diantara Kamu Ada yang Kekurangan Hikmat Hendaklah Ia Memintakannya Kepada Allah Yang Memberikan Kepada Semua Orang Dengan Murah Hati Dan Dengan Tidak Membangkit Bangkit Maka Hal Itu Akan Diberikan Kepadanya Dia Allah Yang Tetap Terbuka Untuk Kita Meminta Kepadanya Ketika Bapak Ibu Saudara Harus Mengambil Pilihan Bersama Dengan Saya Dan Menyadari Tanggung Jawabnya Dengan Rasa Syukur Dan Sukacita Karena Allah Tak Pernah Berubah Kasihnya Di Minggu Perpasca Yang Pertama Ini Mari Kita Jalani Semuanya Ini Dan Percayalah Yakin Ketika Ketika Mengedepankan Kendak Allah Disitulah Pilihan Tidak Penasalah Dan Kebahagiaan Itu Dan Meseja ter Itu Melampaui Dari Apapun Juga Terus Melihat Dan Pikiran Saudara Dalam Kristus Dari Saat Ini Sampai Selama Lamanya Amin